Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto Seperti biasa Kasus jalan jaga subang Pagi atau subuh ini Ada Salah satu channel yang Mengup masalah Petisi ya Petisi Apa namanya J.C. Danu Begini, kalau kita lihat Danu Mendapatkan J.C. Itu dari LPSK Tentunya semua melalui Prosedur Salah satu prosedur yang dilakukan adalah Ikut sertanya Tim LPSK Dan tim kejaksaan juga disana ikut Dalam proses Prarekonstruksi Hingga rekonstruksi Artinya disana Kalau kita lihat banyak tim Yang masuk disana Pasti dari tim LPSK disamping Para Staf-stafnya Juga ada Staf Khusus psikologi Yang bisa Membaca Gerak-gerik Daripada Saudara Ram Danu Pada saat Konstruksi Jadi pada saat LPSK Menyetujui Danu Sebagai justice Kolaborator Tentu melalui proses itu Tidak Semena-mena Pasti ada proses Kita ketahui Bahwa Danu adalah salah satu Orang yang membongkar Kasus ini Dialah pembuka Danu adalah pembuka Sebenarnya Ya kita ketahui Dari sekian banyak Dari sekian lama Waktu Dua tahun lebih Masih Pelat-pelat saja Tiba-tiba dengan Satu waktu di BAP Danu tiba-tiba Mengakui Walaupun dengan Proses-proses Dengan tahap-tahapan Memang Kita ketahui Tidak langsung Gamblang Seperti rekonstruksi Melalui tahapan-tahapan Ya bisa dimaklumi Karena memang Untuk bisa mengakui Hal yang sangat besar Kan ini Kasus besar ini Untuk mengakui itu kan Dia perlu Sesuatu hal Yang membuat Dia harus Apakah nanti Pada saat saya Mengaku bagaimana Bagaimana Karena itu banyak Pemikiran yang ada Di pikiran Ramdanu Seperti itu ya Nah tentunya Sekali lagi bahwa Ramdanu Dijadikan Justice Kolaborator Adalah Itu sudah Melakukan Suatu pertimbangan Kalau sekarang Ada petisi Yang Mengajak Masyarakat Untuk Menandatangani Ditariknya Kembali Jicinya Danu Alasannya Apa Ya Alasannya Apa Gitu kan Apakah Danu Tidak Tidak Jujur Sekarang Begini Apa Dasarnya Kalau Misalkan Mengatakan Danu Tidak Ada Kejujuran Tau Dari Mana Ya Danu Sudah Mengungkapkan Semua Cerita Di Kronologis Satu Kedua Adalah Danu Kan Sekarang Di bawah Pengasaan LPSK Siapa Siapa Yang Tahu Informasi Masalah Kan Tidak Ada Yang Tahu Karena Sudah Di bawah Pengaman SPLK Sudah Tidak Bisa Lagi Di Interferensi Siapapun Saya Akan Bacakan Dulu Supaya Tidak Jadi Ini Petisi Online Saat Ini Menjadi Salah Satu Wadah Demokrasi Yang Membawa Masyarakat Untuk Mengemukakan Pendapat Atau Argumen Lewat Media Online Petisi Merupakan Pernyataan Yang Dikemukakan Kepada Pemegang Kekuasaan Yang Dalam Hal Ini Adalah Pemerintah Untuk Mengambil Tindakan Terhadap Suatu Isu Yang Berkembang Di Tengah Masyarakat Petisi Petisi Hadir Akibat Dari Ketidakpuasan Masyarakat Tentang Kebijakan Yang Diambil Oleh Pemerintah Berkaitan Dengan Pengajuan Hak Berpendapat Dan Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Pemerintahan Membuat Sebagian Masar Masyarakat Mempertimbangkan Metode Petisi Sebagai Sarana Menyampaikan Kritik Dan Saran Kebebasan Melayangkan Petisi Di Indonesia Merupakan Hak Yang Dijamin Oleh Konstitusi Dan Peraturan Perundang Undangan Namun Menyampaikan Pendapat Melalui Petisi Masih Menimbulkan Beberapa Masalah Petisi Tidak Memiliki Petisi Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat Serta Tidak Adanya Peraturan Yang Dapat Mendefinisikan Jaminan Maupun Kewajiban Bagi Pembuat Kebijakan Untuk Merespon Petisi Tersebut Petisi Diartikan Sebagai Bentuk Pengaduan Pengujian Atau Permintaan Untuk Memperbaiki Ketidakadilan Kurangnya Peran Pemerintah Dalam Mengakomodasi Hak Masyarakat Dalam Menyampaikan Pendapat Membuat Masyarakat Memilih Demontrasi Sebagai Jalur Aspirasi Namun Demontrasi Yang Sering Terjadi Cenderung Rusuh Dan Merugikan Masyarakat Itu Sendiri Sehingga Kini Masyarakat Mempertimbangkan Metode Petisi Sebagai Sarana Penyampaian Kritik Dan Saran Kepada Pemerintah Yang Tidak Punya Apa Namanya Petis Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Nah Itu Permasalahannya Tetapi Kan Ini Aspirasi Masyarakat Daripada Nanti Harus Demo Di lapangannya Ini Sebagai Jalan Sebagai Jalan Untuk Bisa Menyampaikan Aspirasi Dan Ini Memang Diatrol Undang-Undang Jadi Kalau Ada Yang Memberikan Petisi Masalah Danu Untuk Ditarik Untuk Sampai Sekarang Masih Berumah Alasan Kenapa Karena Sudah Di bawah Pengelolaan LPSK Dan Kita Juga Tidak Tahu Bagaimana Informasinya Danu Disana Seperti Apa Bagaimana Ini Sudah Dalam Perlindungan LPSK Jadi Sementara Danu Sudah Menyampaikan Semua Di Direkonstruksi Semua Kejadiannya Seperti Itu Kan Kita Juga Lagi Menunggu Jadi Kalau Misalkan Sekarang Kita Lagi Menunggu Apakah Ada Informasi Terbaru Dan Sebagainya Kita Tidak Tahu Jadi Saya Kira Masalah Petisi Ini Terlalu Cepat Untuk Disampaikan Saya Kira Juga Dan Tidak Beralasan Kalau Harus Adanya Petisi Ini Karena Sudah Diungkapkan Semua Oleh Saudara Ramdanu Dan Kita Tidak Tahu Isi Daripada Perkembangan Di LPSK Kita Tidak Tahu Itu Semua Ini Sudah Rahasia Yang Nanti Akan Diungkapkan Di Pengadilan Nantinya Semua Semuanya Seperti Itu Jadi Tidak Beralasan Menurut Saya Pribadian Tidak Beralasan Untuk Melaksanakan Itu Semua Kalau Misalkan Begini Kalau Saya Misalkan Begini Apa Alasannya Untuk Mengajukan Petisi Itu Pasti Tidak Lain Adalah Masalah Kejujuran Itu Kan Poinnya Masalah Kejujuran Ketidak Terbukaan Itu Pasti Poinnya Sebenarnya Sekarang Gini Ketidak Jujurannya Apa Ya Nanti bisa Dikejar Apa yang dimaksud Dengan Meminta Supaya Ketidak Jujuran Misalnya Ketidak Jujuran Dari Saudara Ramdu Apanya Misalkan Oh Tidak Mengatakan Demikian Yang Sebenarnya Tidak Mengatakan Pelaku Yang Sebenarnya Atas Dasar Apa Kalau Misalkan Dia Mengatakan Tidak Bukan Pelaku Sebenarnya Tidak Dikatakan Pelaku Sebenarnya Berarti Dia mempunyai Pemikiran Bahwa ada Pelaku Sebenarnya Nah Kalau ada Pelaku Sebenarnya Informasi Dari mana Tentunya Seperti itu Kan Kalau Dia punya Kesimpulan Bahwa ada Pelaku Sebenarnya Pelaku Sebenarnya Dapat Impul Dari Mana Siapa Yang Mengimpulkan Sebenarnya Itulah Yang Harus Dikejar Itulah Yang Harus Dikejar Sebenarnya Kalau Misalkan Ada Info Yang Sebenarnya Pelakunya Adalah Sini 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 Ya Dengan Petisi Ini Rentetannya Kalau kita Urut Nanti Ujung Ujungnya Adalah Ya Itu Ada Yang Mereka Punya Keyakinan Bahwa Ada Pelaku Sebenarnya Siapa Yang Menginformasikan Yang Menginformasikan Itulah Yang Harus Dikejar Sebenarnya Ya Kan Harus Dikejar Siapa Yang Memberikan Informasi Bahwa Ada Pelaku Sebenarnya Itu Yang Dikejar Dan Buktikan Kalau Memang Ada Pelaku Yang Sebenarnya Bukan Hanya Cerita Mengatakan Bahwa Pelaku Sebenarnya Adalah Si 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 Tapi Dia Muai Tidak Tidak Memberikan Petunjuk Tidak Memberikan Bukti Bukti Gitu Ada Yang Mengatakan Bahwa Itu Pelaku Sebenarnya Itu Misalnya Buktikan Buktikan Seperti Itu Ya Jadi Kalau Misalkan Lihat Tadi Kalau Petisi Ini Pasti Di belakang Ada Urutannya Ujung 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 Mereka Pengen Bahwa Pelaku Pelaku Sebenarnya Disebutkan Saya Kalau Misalkan Itu Kalau Dia Mau Menyebutkan Pelaku Sebenarnya Ya Saya Setuju Silahkan Saja Kalau Misalkan Mau Mengatakan Yang Sebenarnya Dan Sejujurnya Dari Apa Luntutan Itu Yang Di belakang Itu Siapa Pembuat Petisi Ya Seperti Itu Ujung Ujung Kesana Nanti Larinya Ada Pelaku Sebenarnya Kata Demikian Ya Buktikan Kalau Ada Mana Alat Buktinya Mana Bukti Buktinya Yang Mengatakan Bahwa Pelaku Sebenarnya Adalah Itu Jadi Jangan Hanya Bicara Saja Demikian Materi Pagi Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh